Intro Rakyat Korea Selatan Sempat dibuat panas dingin usai Indonesia mengumumkan akan memborong jet tempur Rafale Perancis Dan diizinkan membeli F-15EX oleh Amerika Serikat Di tengah proses pembuatan KF-21 Burama yang belum kelar Seperti kita tahu Pada 10 Februari 2022 lalu Indonesia Menjadi sorotan landaran mengumumkan akan memborong 42 unit jet tempur Rafale Perancis Dan digadang-gadang akan membawa pulang 36 F-15EX dari Amerika Serikat Padahal KF-21 Burama belum juga kelar dibuat Meski mampu membeli F-15EX Amerika Serikat dan Rafale Perancis Indonesia rupanya sempat mengalami kendaraan pembayaran proyek KF-21 Burama ke Korea Selatan Setelah tahu TNI Angkatan Udara dibelikan jet tempur Rafale Perancis Rakyat Korea Selatan jadi ketar-ketir soal pembayaran tunggakan proyek KF-21 Burama Sejauh ini Defense Acquisition Program Administration Korea Selatan Telah menyatakan posisinya bahwa bahkan jika Indonesia membeli Rafale Tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21 Sebagai syarat pengembangan bersama KF-21 Burama Indonesia harus membayar 1,6 triliun won Atau 20% dari total biaya proyek ke Korea Selatan Sebagai kontribusi pada tahun 2026 Namun sejak pelaksanaan proyek jet tempur KF-21 Burama Pada tahun 2016 Hanya 227,2 miliar won Yang telah dibayarkan Indonesia Dan pada tahun lalu jumlah kemenggakan kontribusi ke Korea Selatan Adalah sebesar 800 miliar won Meski Indonesia sempat menunggak pembayaran proyek KF-21 Burama Korea Selatan rupanya tidak punya pilihan Bahkan dibocorkan seorang pejabat industri pertainan Korea Selatan Indonesia disebut menjadi satu-satunya penolong ekspor 300 unit KF-21 Burama Proyek pengembangan KF-21 Pesawat tempur Korea generasi berikutnya Dimulai pada tahun 2015 Dengan tujuan untuk menggantikan pesawat tempur usang Seperti F-4 dan F-5 Sebanyak 8,1 triliun won akan diinvestasikan pada tahun 2028 Dan Indonesia yang berpartisipasi dalam pembangunan bersama Akan menanggung 20% dari ini Atau senilai 1,6 triliun won Di gadang-gadang bakal dipersenjatai TNI Angkatan Udara dengan 3 jet tempur gahar Yakni Rafale, F-15EX, dan KF-21 Burama Indonesia justru dituding tengah menjalankan strategi penyelundupan tingkat tinggi Kedua belah pihak tetap diam Tentang bagaimana Indonesia akan membayar tagian Tetapi para ahli percaya Perancis mungkin telah memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah Terima kasih telah menonton!